Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Nisa Hoirina di channel Youtubku Hari ini kita ketemu lagi dan aku sekarang lagi di jalan Urib Sumo Herjo Sebenernya ini tuh udaranya lagi bagus banget, suasanya juga lagi bagus Karena ini juga lagi nggak ada orang banyak, aku izin buka masker nanti aku pakai lagi kalau udah di dalam toko Karena enggak banget Nah, jadi ini aku di jalan Solo dan agenda aku hari ini adalah Aku akan sharing tips untuk kamu para pemula bisnis fashion yang mau beli kain Biar kainnya itu tuh tidak muspro gitu bahasa Jawanya Muspro itu tidak sia-sia Artinya kain yang kamu beli itu nanti akan long lasting, kepakai Dan tidak yang trend, trend naik terus nanti kalau trendnya udah hilang kain itu udah nggak dicari gitu Dan juga disini kita akan main ke beberapa toko kain langganan aku Dan nanti kita juga kalau berkesempatan, kalau memang beruntung Nanti kita ketemu sama Mbak Ida ataupun orang-orang yang biasa komunikasi sama aku tentang perkainan Nanti kita akan tanya-tanya ke beliau bagaimana kain-kain yang bisa direkomendasikan untuk pebisnis pemula Karena aku juga awal-awal pemula banget dan mengambil kain itu ya juga sedikit-sedikit Ya kita langsung aja masuk ke tokonya Nah sekarang aku udah ada di toko kain Zara dan toko Zara ini baru berdiri sekitar 7 tahun belakangan ini Untuk kamu para pebisnis pemula khususnya bisnis fashion yang mungkin belum tahu arah aku harus gimana belanja kainnya Aku seperti ini gimana? Nah untuk itu aku akan sharing pengalaman aku berbisnis fashion selama di putik ini Nah di toko kain ini menyajikan berbagai macam detail kain yang sangat lengkap banget Dari mulai kain polos, kain brokat, kain les, dari yang mahal sampai yang murah sampai yang diskon semuanya ada disini Selain itu juga gak kalah yang namanya kain yang lagi tren Dulu waktu zaman tren kain rubiah ya itu kainnya itu ada 3D-3D dari tekstur kain dan dinamakan kain rubiah Dan itu tren banget hijab rubiah harganya gila-gilaan yang awalnya Rp150.000 per meter sampai anjelok menjadi Rp10.000 per meter Nah bayangin orang yang udah beli kain itu di harga Rp120.000 ataupun Rp150.000 yang tiba-tiba seiring waktu kain itu anjelok harganya dia rubi Gak bisa jual harga jilbab itu dengan harga yang sesuai HPP produk karena di pasaran harga kain rubiah itu sudah anjelok Yang bisa dipelajari ataupun yang bisa dipetik dari kejadian itu adalah kita sebagai pebisnis fashion Kalau mau belanja kain usahakan kain yang kamu pilih itu adalah kain yang long lasting Artinya kain itu bukan kain yang tren ataupun bukan kain yang musiman Kain yang kamu belanja sekarang harganya setahun lagi itu masih sama masih stabil Ataupun kamu belanja sekarang kalau misal nggak laku ibaratnya kamu bisa olah lagi menjadi produk yang baru Yang dimana setahun lagi bisa kamu jual dengan harga yang masih stabil Begitu jadi jangan tergiur kain yang lagi tren Boleh kita mengikuti tren tapi coba kita lebih sebagai pengusaha pemula Lebih bagusnya lagi kita memilih sesuatu bahan baku untuk produk kita itu yang long lasting Selain itu juga membuat nilai ataupun value produk kita itu long lasting juga Jadi kalau kita jualan ke customer Customer yang beli tahun ini bisa lagi dipakai tahun depan Dua tahun lagi itu bisa karena itu tadi long lasting dari segi bahan ataupun dari segi desain Nah disini ini ada kain chantilly ya Kain chantilly ini lihat Ini kainnya tuh brokat tapi tidak ada payet Dan ini biasa dipakai untuk kebaya-kebaya Dan dengan kain ini nanti dipayet sendiri dikreasikan sendiri Ini termasuk kain yang long lasting salah satunya Nah kalau kamu mungkin suka berkreasi Nanti chantilly kita tempel kasih payet kita kasih macam-macam hiasan Ini juga cocok banget Nah disini sudah ada setumpuk kain yang biasa dipakai oleh para owner brand untuk produk-produknya Dan untuk kain-kain tertentu itu ada tingkatan-tingkatannya Jadi kita sebagai pebisnis fashion harus paham tingkatan-tingkatan kain dari grade A, grade B, grade C Nah kalau kamu sasaran customer-nya itu menengah Kamu boleh pakai grade C Tapi kalau sasaran customer-mu menengah ke atas Itu harus pakai grade yang paling bagus Ini disini bisa lihat Ini stok kainnya banyak banget Dan ini sangat recommended untuk para pebisnis fashion Untuk pulaan ya Untuk belanja Untuk produk kamu Disini banyak banget Dan di depan sana tuh masih unboxing terus guys Jadi ini Ini belum sebanyak yang di depan Intinya masih bisa nambah lagi Mungkin sampai atas Gitu Mbak Ida ini beliau sudah di Zara berapa tahun mbak? Sekitar 10 tahun 10 tahun Wah luar biasa Semoga di umrohin sama bos rajif yang beramain Bos rajif Nah mbak Ida ini yang selalu bantu aku buat dapetin kain-kain terbaik di Zara Karena memang selama aku membangun bisnis putih Mbak Ida ini yang selalu ada Makasih selalu ada Makasih selalu ada Face response Luar biasa banget Dan selalu bantuin aku buat dapet-dapet kain yang terbaik Dari mulai kain motif, polos, ataupun kain brokat Nah disini aku sharing ke adik-adik yang mau buka usaha bisnis fashion mbak Salah satunya Ketika baru pertama mulai awal-awal Masuk ke toko Itu aku saranin buat minta kartu nama Dari toko tersebut Ataupun paling gak kenal suppliernya Nah kalau dari mbak Ida sendiri gimana nih? Boleh mungkin nambahin untuk adik-adik bisnis fashion yang baru pemula Yang mungkin masih malu-malu buat minta kartu nama Ataupun malu-malu buat belanja Karena belanjanya merasa masih sedikit Boleh dari mbak Ida sarannya Sedikit saran dari mbak Ida Banyak juga boleh Ya nanti gini aja Mbak Nya langsung bisa ke online kita Ini kartu namanya ya Bisa tanya-tanya disini Semua macam bahan ada disitu Nanti mbak Nya tanya disitu aja Kira-kira perlu barang apa aja bisa ditanyakan disana Oke Dari kecil sampai dari meteran biasa sampai roll bisa Oke Misal masih sedikit belanjanya Atau masih survei Masih nanya-nanya dulu itu gimana mbak? Boleh gak? Boleh Nanti kita tanyakan bisa disini Di itu Via online kita Nanti bisa tanya kesana langsung Atau lewat IG kita yang ada Oke Atau lewat Shopee bisa Oke Jadi di zaman digital sekarang Dulu zamanku belum bisa ya mbak ya online Wa aja sekarang bisa via Shopee Via IG Udah lengkap banget Ya dan jangan lupa minta kartu namanya Ini penting banget ya mbak ya Karena sewaktu-waktu kita butuh repeat order Butuh kain yang kurang atau apa Kita bisa langsung via WA Apalagi kalau rumahnya jauh ya mbak ya Kita bisa kirim juga Bisa dikirim Bisa kirim juga Dalam kota luar kota kita bisa kirim Oke bisa dikirim Bisa digosen Semuanya bisa ya mbak Oke sih Makasih mbak Ida Jadi ceritanya aku ini lagi nyari kain Buat fashion show putik nanti Doain ya mbak Insya Allah Insya Allah April nanti akan fashion show di Jakarta Dan kalau misal jadi Dikasih izin sama Allah Insya Allah September kita akan fashion show ke Paris Minta doanya mbak Ida Semoga sukses Amin Makasih mbak Ida untuk waktunya Dan mbak Ida ini super sibuk banget Kalau di toko Super sibuk banget Jadi aku tuh sering gangguin mbak Ida Kalau ke toko gak beli Tapi liat-liat moto-moto Makasih mbak Ida udah boleh Tapi kalau yang beli biasanya tim putih ya mbak ya Makasih banyak mbak Ida Mongga mbak Ida kalau mau melanjutkan Siap Nah ini adalah kartu nama dari Zara Disini ada nomor WA-nya Dan kamu bisa hubungi nomor WA ini Ini wajib banget untuk kamu yang baru pemula Wajib banget ngeleksi kartu namanya Aku tuh pernah ke Jakarta Itu tuh ngapain Minta kartu nama toko-toko di Tanah Abang Dan itu berfungsi banget Selanjutnya tips dari aku Kalau kamu pebisnis fashion pemula Jangan pernah capek Jangan pernah sungkam Jangan pernah malus Untuk membandingkan harga Antara toko satu dengan toko lainnya Karena itu penting banget Selain kita membandingkan harga Juga bisa membandingkan Warna, kelengkapan warna Kelengkapan motif Kemudian semuanya pelayanan dan semuanya Jadi sering-seringlah kamu survei Dari toko satu ke toko lainnya Dulu ketika aku awal merintis putih Hampir setiap hari aku pasti ke toko kain Walaupun itu cuma sejam, dua jam Pasti setiap hari aku ke toko kain Aku tuh pernah ke toko kain dari pagi Sampai sore itu aku di toko kain Karena keliling-keliling semuanya Dan itu gak kerasa Waktu dari pagi Udah sampai sore Itu kan cantili full ditempel Tapi yang outer nanti gak pake ini ya Yang outer kamu nyari laki yang lebih Enggak berat Tujuan aku ke toko kain hari ini adalah Untuk hunting kain Untuk kebutuhan fashion show putih nantinya Insya Allah awal April Kita akan fashion show di Mufes Jogja di Hartono Mall Kemudian akhir April Kita akan fashion show di Jakarta Dan insya Allah semoga diizinkan oleh Allah September 2022 Nanti kita akan fashion show di Paris Untuk itu Yuk ikutin proses Nyariin kain Serempong apa Sedetail apa ya Karena memang kalau nyari kain fashion show itu Gak bisa kita Seberat datang ke toko kain Terus langsung dapet Enggak Tapi kita harus Lihat-lihat dulu Harus survei Harus mematangkan konsep dulu Baru kita bisa nyari kain Nah Sekarang kita udah Hanting kain untuk fashion show Dan juga kita udah sharing-sharing Tentang tips-tips Untuk bisnis semula Untuk berbelanja kain Untuk itu Lebih baik aku akhiri saja video ini Kita sambung lagi next video Terima kasih sudah nonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa like Subscribe Dan juga komen Biar aku tambah semangat Bye-bye 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 Terima kasih.